Terima kasih. Aku juga denger dari mama, katanya Arya gak ada dong di acara makan malam keluarga kalian. Aku udah bilang, aku gak mau bahas ini mas. Udah gak perlu ikut campur lah kamu sama mama kamu udah. Aku lihat Arya di rumah sakit tadi. Gak tau kenapa, aku ngerasa kayak ada gelaget yang aneh aja. Dia ada yang ngomong sama kamu gak? Kalo dia ke rumah sakit. Atau dia ngunjungin siapa gitu. Setar gini, sekali lagi aku bilang sama kamu. Beneran, aku gak ada sedikit pun. Pengen ikut campur. Apalagi ini kan pernikahan kamu. Kamu udah menikah, ya kan? Aku sama sekali gak punya hak. Untuk aku campur, tidak. Tapi seperti yang kamu tau. Kita udah pernah gagal, ya. Di pernikahan kita. Jadi hal sekecil apapun. Kalo ada yang ditutupin. Itu akan jadi buruk nantinya ke depannya. Gini setara umumannya, tolong pengertian kamu. Aku disini, ketemu kamu, nemuin kamu. Bukan karena apa-apa. Aku cuma gak mau terjadi hal buruk apapun itu. Terhadap pernikahan kalian. Kamu, Arya. Aku pengennya kalian back-back aja. Udah cukup, Mas. Aku udah bilang aku gak mau membicarakan tentang ini. Dan... Aku cuma mau bilang ke kamu dan Mama Elva. Gak usah ngomongin soal pernikahan aku dan Arya. Apalagi... Kalo yang dibahas itu tentang hal-hal yang negatif. Gak perlu ikut campur. Itu kan pernikahan aku dan Arya. Gak ada urusan aku sama kalian. Mas. Gini ya. Aku kenal Arya kan. Jauh lebih lama sebelum aku kenal sama kamu juga. Aku tahu kok siapa dia. Aku tahu. Aku tahu Arya seperti apa. Dia gak mungkin nyakitin aku. Dan kalo sampe dia melakukan hal tertentu... Itu pasti gak alasan dan penyebabnya. Gak mungkin dia melakukan hal sesuka-suka dia dan... Yang akan berakibat itu nyakitin aku itu gak mungkin. Karena aku tahu dia. Jadi udah ya mas. Gak perlu bahas ini. Aku terima. Penjelasan kamu aku terima. Aku ngerti ya Star. Ya aku tahu. Apalagi sekarang kondisinya Mama... Lumpang di rumah ini aku ngerti. Aku cuma minta pengertian yang mau tolong Starla. Aku... Mama... Kau ada kata-kata... Kita yang salah. Yang gak enak. Di hati kamu. Aku atas nama Mama aku. Aku minta maaf untuk itu. Terus sekali lagi Star. Gak ada niat apapun. Kita mengikut campur tidak. Kau cuma khawatir. Aku akan berantakan kalian disini. Aku khawatir. Aku terima kasih. Tapi gak perlu mengkhawatirkan... Tentang pernikahan aku dengan hari ini. Biar itu jadi urusan kami berdua aja. Dan biar semua masalah yang terjadi... Biar kami juga yang menyelesaikan itu secara berdua. Dan kamu... Aku minta kamu fokus sama... Sama Nila. Sama... Anak kamu Dafa. Ayu. Udah itu aja. Buat penonton setiap SCTV... Kalau ini ketinggalan episode Cinta Setelah Cinta... Tenang aja. Kenapa? Karena kalian masih bisa tonton semua channel SCTV. Itu di video loh. So download aplikasi video sekarang juga. Selamat menikmati. Bye. Then you can see Institut for of P